Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Sivan Pillai dan Ikhwan Hafiz mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Damien Lim Begitupun dengan Stuart Whitkin dan Dominikan Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gabang Tepat pada menit keempat, Darren Luke berhasil mencetak gol Dan membawa Sabah FC unggul 1-0 untuk sementara atas Perak FC Tertinggal 1-0, Perak FC langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-21, Najirol Amri mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gabang Dan pada menit ke-32, giliran Pak Tisu yang mencetak gol Dan menambah keunggulan Sabah FC menjadi 2-0 untuk sementara atas Perak FC Dan pada menit ke-41, Badrol berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Sabah FC menjadi 3-0 atas Perak FC Keunggulan 3-0 Sabah FC atas Perak FC pun bertahan Hingga fluid akhir babak pertama dibunyikan Sampai jumpa di sini